Jadi ikutan ngayel kan Beb? Kalo misalnya Pak Sojun jadi pacar gue tuh kayak gimana ya kan? Terus kalo Lemin Ho itu nanti jadi suami gue kayak gimana gitu? Halo Beb, selamat datang kembali di vlog gue Selamat tahun baru untuk Beb-Beb semua Semoga tahun 2021 ini akan menjadi tahun yang jauh lebih baik Daripada tahun-tahun sebelumnya ya Beb ya Karena masih awal tahun Beb, kita pembahasannya yang ringan-ringan aja Yang menghibur, yang apa ya Yang bisa bikin kita cekikikan ketawa-ketawa, suka-cita gitu ya Kira-kira apa yang asik buat dibahas nih? Sebenernya sih ini berkaitan dengan kesukaan atau kesenangan Hobi daripada perempuan-perempuan di luar sana Remaja putri, kemudian ibu-ibu muda Dan bahkan juga belakangan gue denger Cow-cow juga udah mulai menggandrungi nih Gak tau karena ketularan dari pacarnya Atau saudaranya atau gimana gitu ya Dan bahkan bapak-bapak juga udah ada beberapa yang ikutan nonton Beb Kayaknya penasaran gara-gara istrinya keseringan nonton nih Apa coba? Iya bener banget Gue bakalan ngebahas mengenai drama Korea Makin hari, makin kesini, makin kesini Itu kan yang namanya drama Korea Mulai banyak digandrungi oleh berbagai umur, berbagai kalangan, berbagai profesi gitu ya Pokoknya siapapun lah, sah-sah aja lah untuk nonton yang namanya drama Korea Apalagi sekarang kan ya Beb Sarana untuk bisa dapat menonton drama Korea ini bisa dari mana aja Bisa dari ponsel, bisa dari laptop Bahkan televisi-televisi swasta sekarang banyak sekali menayangkan drama Korea Drama Korea yang sempat trending Malah kadang nih kalau misalnya udah jatuh cinta banget sama yang namanya satu judul drama Korea Dibela-belain sampai nonton maraton ya kan Beb Dari siang sampai ke malem, dari malem sampai pagi, begadang Akhirnya apa? Besok pagi Mata ini tuh kayak mata panda Takut Kadang mikir juga ya Beb, kenapa ya drama Korea itu segitu meracuni para penontonnya Terutama yang ada di Indonesia Gimana kalau kita bahas satu-satu Beb? Alasan yang pertama udah pasti karena ceritanya yang menarik dan mampu mengguide emosi penonton ya kan Beb? Jadi ceritanya yang menarik ini bisa termanifestasi ke banyak genre Drakon ini kan banyak banget genre-nya ya Beb ya Ada yang drama komedi, itu gue cinta banget sih udah drama komedi Terus juga ada yang thriller, ada yang misteri, ada yang fantasi gitu Ada yang segala macem lah banyak Jadi berkembang gitu genre-nya Beb Mengikuti minat yang ada di kalangan masyarakat banyak Kalau misalnya cerita mengenai cinta itu tuh begitu menyayat-nyayat hati gitu ya Beb Seolah-olah tuh kita yang nonton ikutan jatuh cinta lagi Terus kita kadang ikut malu-malu sendiri gitu Pas liat adegan romantis Adegan-adegan gitu deh pokoknya ya Yang 18++ Ikutan deg-deg ser gitu kan Terus kita ikutan memimpikan pasangan ideal di dalam drama Jadi ikutan ngayel kan Beb? Kalau misalnya Park Seo Joon jadi pacar gue tuh kayak gimana ya kan? Terus kalau Lee Min Ho itu nanti jadi suami gue kayak gimana gitu Nah ini yang kedua adalah makanan Korea Beb Kalau pas kita nonton yang basic banget pasti ada yang namanya mereka makan ramion Pas adegan gitu ya dia nyendok ramion yang udah mateng dari panci yang kecil tuh panci khusus Terus makannya di atas tutup pancinya Terus diseruput ya Oleh Robi Kita langsung beli indomie ke warung Beb Ya mirip-mirip lah beda-beda tipis ya Terus ada lagi kan ungkapan-ungkapan verbal yang sering banget kita denger itu di penggalan-penggalan dialog drama Korea Contohnya kayak cinca I go Eish sama debak gitu ya Ini nih yang ungkapan-ungkapan kayak gini secara gak sadar Kalau kitanya udah yang terbawa banget gitu ke dalam satu drama Korea Apalagi yang udah sering nonton Jadi di kehidupan sehari-harinya suka gitu Tanpa sadar kita suka ngucap Beb Sama temen misalnya ngomong apa-ngomong apa Biasanya kan suka yang standar nih Ah serius loh Kalau enggak choose me apa gitu ya Itu udah lewat Sekarang kayak cinca gitu Cinca yo gitu Cong mal yo Asik Yang kayak gitu Beb Dan pernah nih ya Ini pernah nih serius nih Serius gak bohong Ada pengalaman ibu-ibu komplek Ini tetangga gue sendiri nih Pagi-pagi lagi belanja sayur gitu kan Belanja sayur Pilih-pilih-pilih sama ibu-ibu Terus tiba-tiba pas lagi nawar-nawar Eh kesel Kaget gitu si ibu Tiba-tiba harga bawang naik Ya namanya mau Natal tahun baru Ya kan apa-apa semua sebaik Eh abis denger abangnya ngomong harga bawang dari sekian jadi sekian Dia kaget kan Ngomong gini sih ibunya Cinca gitu Tinggal abangnya dong Abangnya bingung mau jawab apa Ya Allah ibu Terus ada lagi soundtrack drama Nah ini udah pasti banget nih Yang namanya pemilihan tema lagu atau soundtrack Juga gak kalah penting berpengaruh Untuk membuat penonton tuh semakin hanyut Semakin terbawa gitu di dalam ceritanya Ini menjadi faktor kenapa orang tuh jadi asik sendiri sama yang namanya drakor Malah gak sedikit kan Beb dari penggemar drakor ini Saking kecintaannya sama drakor yang dia tonton Sama aktor-aktor dan aktris-aktrisnya Begitu drakornya selesai itu masih terngiang-ngiang gitu Lagu-lagu yang melatar belakangnya dari drakor yang ditonton Lanjut Ini jumlah episode yang singkat Nah ini pengaruh banget nih Ini emang penting banget Karena kalau kelamaan juga kita bete nontonnya Beb Jadi satu judul drama Korea itu biasanya memiliki rentang waktu yang cukup singkat Dan gak bertele-tele udah pasti Rata-rata ini satu drama Korea berisi 16-20 episode Beb Sekalipun ratingnya tinggi gitu ya Kayak kemarin ada The World of the Married Itu kan trending banget ya Beb ya Gak lantas mereka itu menambah episode-nya Beb Dilama-lamain gitu Ditambah lagi ceritanya yang tiba-tiba muncul Si inilah, si itulah Yang tiba-tiba kenapalah Kalau misalnya harus berakhir di episode 16 Yaudah, abis Nah ini juga ada yang bikin penonton cewek Terutama ya, mau yang tua, mau yang muda Ini klepek-klepek gak karuan Beb Romansa di dalam drama Korea itu lebih menarik Karena mengangkat hal yang berbeda Dibanding serial atau drama barat Beb Drama Korea ini disebut Menyuguhkan perspektif baru Karena lebih mengeksplorasi karakter Serta menyuguhkan kisah romantis Yang mengemaskan hingga menyayat hati Sejatinya tema yang diangkat dalam drama Korea pun Tidak melulu tentang kisah cinta Isu-isu sosial Seperti intimidasi dari orang berkuasa Kemudian juga ada tekanan kuat terkait pendidikan Juga ada kisah persahabatan dan keluarga Ini menjadi suguhan menarik dari drama Korea Beb Kemudian juga ada fashion yang digunakan Atau dipakai oleh para pemainnya di drama Korea ini Sangat menarik Beb Bisa banget dijadikan referensi Buat para penontonnya Tapi ya apapun yang mereka pakai Ya jadinya keren aja gitu ya Karena mungkin karena efek bodinya yang udah keren Beb Jadi mau pakai apa aja Ya cakep aja jadinya Tapi jangan salah loh Beb Wardrobe atau baju-baju yang dipakai Di beberapa drama Korea ini Itu gak main-main loh Beb Ngambil dari brand-brand terkenal Brand-brand ternama Yang harganya tuh bisa nembus 2 atau 3 digit Apalagi tuh aksesoris kayak perhiasan-perhiasan itu Itu gila-gilaan harganya Beb Ya walaupun endorse atau apalah judulnya Tapi tetep aja yang gak abal-abal Bukan yang palsu-palsu gitu mereka pakenya Gila ya totalitas ya Keren banget Nah ini udah pasti lah Udah pasti bakal memikat Adalah para pemain aktor-aktrisnya Yang emang mukanya pada cakep-cakep Ganteng-ganteng, cantik-cantik Itu udah daya magis buat mancing para penontonnya Para aktor-aktris ini yang emang dasarnya udah pada cakep-cakep Terus juga dipoles kembali dengan make-up Yang menjadikan kulit mereka menjadi super glowing Dengan polesan make-up yang super natural Tapi ya tetep enak gitu ya Beb buat dilihat Terlebih lagi beberapa dari mereka ini merupakan personil grup idola remaja Yang menarik mata serta perhatian anak muda Salah satunya Siwon ya kan Siwon itu kan dari super junior Jadi belum nyemplung ke drakor aja Dia udah beken, udah banyak diminati Udah banyak penggemarnya gitu Jadi pada saat dia nyemplung ke drakor yaudah Tambah Overall Beb Kisah-kisah yang relevan serta unsur kedekatan bagi penonton adalah Salah satu faktor utama drakor ini mampu mengait penonton Terutama yang ada di Indonesia Ada nilai-nilai umum khususnya di Indonesia Dimana orang-orang tertarik dengan kisah yang berhubungan dengan keluarga Kemudian dengan kehidupan sehari-hari Contoh nih baru-baru ini yang masih anget-anget banget deh Drakor Startup Yang dibintangi sama Bae Susi sebagai soldami ya kan Sempet nih viral atau trending Yang namanya tim Nam Dosan sama tim Hanji Pyong Sampai mengenai hal pertiman ini Beb Itu dipakai buat strategi marketing beberapa restoran Baik di dalam maupun di luar negeri Tim Nam Dosan Tim Hanji Pyong Tim Nenek Gak apa-apa tim nenek juga neneknya baik banget Ya Allah Kalo pas ada adegan si nenek itu mah Wah meleleh langsung di air mata Otomatis Nah ini kalian juga pasti setuju banget sama gue ya Beb Karena beberapa adegan ini sangat sering banget muncul di drama Korea Drama Korea apapun Pasti muncul yang namanya adegan ini Beb Pertama ini cowok nangkep cewek yang mau jatoh Yang kayak apa ya kayak kesandung gitu Terus si cowoknya nangkep Terus kalo udah kayak begitu Ya Allah kang bakso lagi Kang bakso lagi Jadi kan pada saat ceweknya itu udah mau jatoh ya Cowoknya nangkep terus mereka liat-liatan Abis liat-liatan terus bongong-bongongan Asik Terus sempat sepersekian detik tuh Entah ceweknya atau ceweknya jadi GR Abis gitu sok pura-pura batuk deh Next yang kedua ini ada adegan dalam bis Mau cuma yang istilahnya berdiri bareng Atau yang duduk bareng sebelah-sebelahan Atau lagi PDKT gitu ya Sender-senderan Terus ada juga yang adegan buka jendela gitu Biar udara segar di luar sana masuk melalui jendela tersebut Yang ketiga Nah ini tadi yang sempat gue singgung di depan Beb Makan ramen atau ramyon Mau makannya di rumah Mau makannya di warung-warung pinggir jalan gitu ya Yang kedai-kedai biasanya mereka sekalian minum-minum soju atau apa Itu tuh udah adegan kita bikin ngiler deh Pasti Lanjut adalah Tadi abis minum-minum soju gitu di kedai-kedai yang di pinggir jalan Udahannya kan mereka suka mabok Entah yang lakinya entah yang perempuannya Mabok ngomong ngaco segala macem Nah kalau misalnya mereka perginya barengan Cewek sama cowoknya Biasanya suka digendong kan sama cowoknya ya Jadi namanya tuh piggyback ride asik Jadi gendong belakang gitu Itu kayaknya 90% hampir deh Pokoknya semua-mah ada adegan itu deh Nah terus ada lagi adegan dimana cowok atau ceweknya yang lagi sakit Beb Udah gitu pasangannya kan ngerawat gitu ya Terus ada adegan ngompres Adegan bikinin bubur gitu Terus ntar yang sakitnya tersentuh atau gimana Kepikiran Eh akhirnya naksir beneran Nah ini udah pasti sering terjadi juga ya Beb Yang namanya karaoke Entah kenapa kayaknya budaya orang sana Atau memang orang-orang Korea ini sangat senang bernyanyi Makanya banyak banget kan K-pop-K-pop idol disana Ya karena tadi budayanya atau memang kesenangan dari masyarakat Koreanya Untuk bernyanyi dan berjoget Atau ngedance Dan karaoke ini sendiri bukan cuma anak-anak muda yang pada seneng Beb Yang tua-tua juga suka Kadang satu keluarga gitu ada adegannya mereka karaoke bareng Ikut-ikut ngerasain gimana ya hangatnya keluarga tersebut sih Beb Ikutan seneng Sekali-kali deh pernah gak nyobain yang namanya karaoke bareng keluarga Gue sudah pernah sih seru loh beneran Terus yang terakhir ini ada adegan mereka pergi ke sauna Terus nanti di tempat saunanya itu kan dia beli telur bus gitu Terus cara mecahinnya digetokin ke kepala Atau digetokin ke kepala pasangannya Terus beli minuman gitu ya Terus ke dalam saunanya udah keringetan segala macem Terus belum lagi nanti adegan tidurnya itu yang pas gelaran apa tuh namanya alasnya segala macem Wih lucu sih dan ternyata memang banyak orang Korea yang pergi ke sauna Jadi drakor ini itu alur ceritanya atau pernah pernik di dalamnya itu tuh Memang disesuaikan dengan budaya kesehariannya orang Korea gitu loh Beb Jadi orang-orang Koreanya sendiri juga banyak-banyak peminatnya gitu untuk menonton drama Korea ini Oke nah sebetulnya sih masih banyak ya adegan-adegan yang sering muncul di drama Korea Cuma ini gue menandakan yang tadi beberapa ya kurang lebih yang menurut gue hampir 90% itu pasti muncul di drama Korea Kalau misalnya ada yang kurang-kurang atau menurut Beb Eh ada lagi nih sebenernya yang sering muncul di drama Korea Apa itu ditulis aja di kolom komentar ya Beb ya Nah sebelum gue menyudahi pembahasan ini Beb Gue bakal merekomendasi atau mereferensi 10 drama Korea yang menurut gue Menurut gue ya ini wajib banget tonton Semua itu melekat Beb sampai sekarang Dan bahkan bisa bikin gue berulang-ulang kali nonton drama Korea yang sama Walaupun ini drama Koreanya udah bertahun-tahun yang lalu gitu ya Tetep gak ngebosenin gitu loh pada saat gue mengulang untuk menonton kembali Nah apa aja drama Koreanya? Check it out Beb Terima kasih telah menonton Gimana? Oke-oke semua kan referensinya? Pasti ada salah satu dari referensi gue yang kalian juga pasti suka Dan udah nonton ya kan? Kalau misalnya ada lagi tambahan referensi Wajib tonton drama Korea yang mana-mana aja judulnya Boleh juga ditambahin di kolom komentar ya Beb ya Sekian dulu Beb pembahasan tentang drama Korea ini Lain kali kita bahas lebih lanjut Mungkin ada salah satu judul drama Korea yang pengen kalian bahas atau kupas tuntas di dalamnya Boleh request di kolom komentar Atau bisa juga direct message ke Instagram gue ya Beb Terima kasih banyak sudah menonton Jangan lupa untuk klik like-nya Kemudian komen-komen Share Dan juga pastinya di subscribe ya Beb ya Bye Terima kasih telah menonton